Halo guys, jumpa lagi di Rahman Motorsport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe guys Agar tutorial ini bermanfaat Sekarang kita akan Coba repair Retract mirror Mirror BMW 325i E90 Nah ini guys Nah ini motor retractnya guys Disini guys Yang sering kalah Nah gigi seperti ini guys Nah ini giginya sering pecah guys Jika ada pecah Nah ini kita repair guys Ini kita kasih kabel Kemudian kita power glue guys Nah disini guys Nah gigi ini sering rusak guys Jadi kalau dia sudah pecah Ini akan lolos Jadi si motor Motornya ini Akan bergerak Tetapi tidak akan memutar ini guys Nah Tidak akan memutar ini Karena ininya Sudah berputar Diputar dengan motor Itu guys Jadi yang sering bermasalah Di gigi kecil ini Kalau untuk gigi Seperti ini guys Nah Gigi nya guys Nah kalau untuk gigi ini guys Ini terbuat dari Ini bahannya Bukan aluminium guys Tapi seperti ini besi ini guys Nah ini jarang rusak guys Gigi ini Jadi yang sering rusak Gimana gigi ini Dan gigi kecil Karena ini terbuat dari plastik Sehingga Ini kan berhubungannya dengan ini Kesini Nah kalau si gigi ini Diputar sama motor Ini Nah gigi ini diputar sama motor Nah Bentar Kita copot guys Motornya guys Nah kerjanya seperti ini guys Sedangkan gigi ini Diputar sama motor Jadi Nah seperti ini guys Nah kalau ini diputar Nah yang ini Karena dia pecah Nah mengakibatkan Ini lolos guys Ini berputar terus Tapi gak memutar yang ini guys Gigi yang besar Nah seharusnya kan Kalau dia berputar seperti ini guys Nah Gitu guys Ini ikut berputar guys Gitu guys Karena ini pecah Nah jadi Si motor kerja terus Yang ini Kerja memutar Yang gigi kecil ini Guys Nah sedangkan susunannya Seperti ini guys Nah Ini motornya Sorry guys Ini ada semacam buat Mengganjal guys Nah Motornya seperti ini guys Dan ini juga Nanti masangnya Jangan terbolak-balik guys Nah ini bisa terbalik Seperti ini Nah Nanti kalau seperti ini Nanti Nah buka tutupnya Akan error guys Nah Jadi seperti ini guys Pemasangannya guys Yang benar Nah Kabelnya ada di posisi Belakang motor Nah Kemudian Yang harus diperhatikan Ini guys Posisi Ini guys Nah Coakan ini Nah ini Posisinya harus seperti ini guys Ini harus posisinya Seperti ini guys Jangan seperti ini guys Kalau seperti ini Nanti dia Akan ngawur Error guys Jadi pada waktu Pemasangan nanti Seperti ini Nah ini Nah baru kita tempel ini guys Nah Nah Seperti ini guys Nah Seperti ini Nah baru kita pasang tutupnya Nah Tutup Nah ini Buat Motor Seperti ini guys Nah Jadi seperti ini Tinggal kita nanti Tempel ke Spion ini Nah Jadi seperti ini guys Yang harus diperhatikan Yang harus diperhatikan Pada saat Pemasangan Yang paling penting Yang paling penting guys Ini guys Coakan ini Adanya posisi Di sini guys Jangan sampai Coakannya ada Di sebelah sini guys Nanti Kalau sebelah sini Tidak akan ketemu Masalahnya Saya Sudah mengalami Seperti itu Ya untuk tutorial kali ini Saya sekiankan dulu guys Itulah Cara Pemasangan Atau repair Retrack BMW guys Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh